PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 Jadi mereka pasang sesuatu kali ini dan memang mereka gak bilang mereka gay tidak, cuma mereka memasang gimmick-gimmick seperti ini semakin hari semakin parah jaman super-missar nya suju, jaman dulu masih super siap mengubah gitu ya itu paling gimmick mereka lakukan adalah dari semua lagu yang mereka bawakan saat konser ada satu lagu perempuan harus jadi semua lagu album mereka lihat nanti di tengah-tengah mereka nyanyi lagu album perempuan di situ mereka pura-pura pake kayak rock itu lucu-lucu akira itu banyak suka banget itu itu dulu, sekarang udah semakin parah sekarang di keseharian pun mereka melakukan gimmick kayak begitu contohnya itu kalau kita produce one one entah yang one one go atau yang apa yang acara mereka sehari-hari itu lho itu mereka gimmick-gimmick ke cewek-cewek itu muncul sekali di acara-acara TV makanya muncul nanti silahkan cek mana-mana hip hop itu punya pasangan-pasangan cowok-cowok misalkan di, mereka artisnya namanya misalkan Om Semu sama Kang Daniel namanya Om Niel jadi kayak pasang-pasangan gitu namanya siapa? siapa? restu, siapa? Robby, Robby restu bistu-bistuar gimana lah iya gitu, kayak kamu ini ya si bistu-si bistu mereka nyari video-video dimana mereka itu punya gimmick-gimmick begitu karena apa? artis-idol ini mereka seling pasang gimmick begitu di keseharian karena mereka tahu media itu 24 jam yang luar mereka pasti ketemu pasti akan boncok gimmick-gimmick itu misalkan dia untuk menemukan si restu ngasih handuk ke bispa pasal di kering tangan itu dilapis mereka seolah-olah bikin ini natural padahal mereka tahu disana semua tuh ada kamera gak gini nanti fans itu gila itu kalau dapet itu di internet tuh kan itu gue mereka beneran jadian terus gimmick begitu ada nanti kalau gak tercapai karena memang idol-idol ini gak pernah mengaku gay dan mereka saya gak tahu mudah-mudahan bukan gay mereka gak pernah ngaku fanfic kan beneran ya pengennya mereka jadinya tapi mereka gak pernah ngaku gay akhirnya mereka bikin yang namanya fanfic-fanfiction jadi novel-novel atau kemudian apa namanya cerpen-cerpen yang memasang-masangi mereka dalam cerita itu jadi suami istri beneran ceritanya di fanfic itu dan hatinya saya fanfic seperti ini sudah terbit dan kemarin lolos masuk di IBF selanjutnya Book Fair Jakarta nemuinmu saya di IBF bayangkan buku fanfiction itu nongel di IBF bayangkan sedih gak? iya fans service baik yang kedua yang kedua terkait mas LGBT juga apa yang mereka ajarkan begini saya mau tanya lagi mas siapa iya mas Reza mas Reza kalau misalkan mas Restut sama mas bis Robby apa mas Robby ya oh gak dengan bis itu tadi ya kalau si bis itu ini misalkan kising disini hantu ngapain tiba-tiba mereka berdua kising bisa ngapain hantu ngapain yang hantu ngani istikpar mas hantu badan seperti itu istikpar lu santing mas siapain mas ini bisain emang dia ternyata ngorongin kayak setan nih nanti ternyata lebih hati ya ini bisain sama dia kalau saya ada saat menempar laptopnya biar mudah dalam kan mas kenapa di bisain mas? aneh-aneh kan? apa anehnya? ini manusia itu manusia emang gak boleh mereka jadian kan sama-sama manusia betul saya dong berarti bukan masalah manusianya ya satunya kan punya rambut di kepala satunya punya rambut di kepala dua orang yang punya rambut di kepala jadiannya masalah tapi bukan masalah rambutnya masalahnya gimana kalau gitu mas? sama-sama cowok lah sama-sama cowok berarti masalahnya nih gender bukan karena dia manusia bukan karena dia orang kaya bukan gender nah berarti kalau gender ini bisa kita acak kita bisa bikin orang breakthrough nih gender itu udah jadi masalah lagi berarti masalah gak laki-laki sama laki-laki jadi gak masalah kan? berarti teman-teman feminisme itu jangan bilang laki-laki feminisme itu gak ada hubungannya sama LGBT karena LGBT sama feminisme itu sangat dekat sekali kenapa? tugas feminisme itu kan pindah rusak gender dimana kita ngakui bahwa laki-laki yang berlengkauan itu kan sama nah kalau sudah sama mau pacaran laki-laki-laki laki-laki perempuan laki-laki kan gak ada masalahnya paham? jadi LGBT sama feminisme itu sama dekat sekali karena mereka juga sama ngerusak namanya konsep gender bahwa gender itu sama dulu kalau sudah sama kan gak ada benih-benih gak ada masalah yang bikin masalah itu tadi gender ya kalau gender sudah tidak jadi masalah anda tidak ada masalah lagi bayangkan ya berarti berarti baik-baik nah di korean wave mereka ini mau merubah itu yang pertama mereka lakukan adalah buat bias gender apa itu bias gender? gendernya dibikin bias dulu sehingga orang gak ngerti mana laki-laki mana perempuan pokoknya laki-laki perempuan sama aja oke misalkan drama apa yang ngomong jadi? secret garden betul bukan semua dosa harus membantu saya ya ada pahalanya insyaAllah ya tolong jawab aja kalau tau secret garden ini kisahnya adalah si laki-laki bangun ya dia ternyata dalam tubuhnya itu si perempuan bahasa koronomi gini si perempuan bangun dia tiba-tiba terperangkat dalam tubuh laki-laki si laki-laki bangun dia terperangkat dalam tubuh perempuan sampai sini paham ceritanya? dan mereka akan mencukup mencari cara untuk kembali ke tubuh masing-masing sampai sini paham? oke ini sampai sini ini tuh lucu bener ya waktu liat sinopsisnya wah kocak nih pasti di film nih dan bentar ini film komedi lucu nih bayangkan ya coba bayangkan ya mari kita coba bedah ada orang normal sama normal kita yang nonton di dalam normal karena ada nonton ya udah terpengaruh nih nonton wah tiba-tiba laki-laki bangun ternyata dalam tubuhnya perempuan dia bingung kaget dia apalagi pas ke toilet kaget aduh jadi dia bukan cikap ini tutup mata kadang-kadang ini perempuan tapi dia sampai kebal tipis tapi tebal tipis underpinnya kawo paham ya jadi dia sampai kematan lucu kan mah tau itu tau ya ini saya lebih normal ya emak saya lewat nah emak gue normal nih emak gue liat di laptop eh lu ngapain tong nonton begituan itu laki-laki kayaknya kayak cewek buset dah ya ini kayaknya ini gak bener nih lu tonton apaan coba cekanjil tonton ya emak kita nonton-nonton kan jadi biar itu aneh ya ya kita ikat nonton kecewa bukan mama itu bukan dia gaya kecewek-cewekan dia itu cowok sepuluh kan dalam tubuhnya ada ada rusih cewek bayangkan tuh betek sepedang orang-orang punya dalil buat menjawab hahaha banget seh korea tuh bikin kita punya dalil untuk membenarkan laki-laki yang berdeket cewek-cewekan yang punya dalil untuk membenarkan cewek yang di cowok-cowokan lama kita kan bingung gimana ceritanya orang-orang itu ketukar jiwa maka bingung orang-orang itu bingung udah dijawab kayak dalil itu kita gak mengerti kan maksudnya gimana orang bisa ketukar jiwa gitu itu jelas-jelas cowok kok kayaknya cewek iya mah tapi dalam tubuhnya itu cewek lu gila ya tau ya tau ya dibikin bias gender gitu karena kalau kalau tidak dibikin ada alasan jadinya aneh ya ketika ada alasannya jadi punya jadi gak aneh-aneh bagi kita contoh lagi kita lihat ini drama apa nih yang ini tau gak yang warna biru apa judulnya you are beautiful dulu ya atau misalkan yang ini coffee print jaman berapa jaman dulu banget ya ini gokyu masih belum jadi dewa dulu gokyu masih tukang kopi maka kalau mau jadi dewa jadi tukang kopi dulu mas ini kurang lebih kisahnya you are beautiful sama sama yang ini sama coffee print kisahnya begini teman-teman ada soal misalnya tapi ternyata yang mau menerima pekerjaannya adalah seorang sebuah kedai kopi yang hanya menerima laki-laki hanya menerima pegawai laki-laki karena dia butuh duit akhirnya dia penyamar jadi cowok paham? banyak kan film-film begini kan ya penyamar jadi cowok tuh ya oke sampai disini kayaknya lucu lucu aja kita bakal lihat gak gimana dan dekatnya dia itu menjaga identitas dia dan ketahuan kalau gitu cewek kan ya dan dia kan terlalu cantik untuk jadi cowok kan ya akhirnya kan bikin bosnya ini naksir aduh ini cowok tapi kok lu lucu ya gak 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 apa-apa gue gak mau itu cowok itu cowok gak boleh itu cowok terus kita ngomong apa? enggak itu cewek udah singkat itu cewek gitu kan ya yang karakternya itu bukan gue gak gede tapi dia aduh ngeliat botol ini inget dia inget Tom inget dia aduh bosnya ini sudah mulai galau kenapa? dia masih gak mikir terus si cewek tadi yang pegawain akhirnya dia ke psikiater dong tolong dong saya kayaknya gay deh dong masa saya punya karyawan cowok tapi cakep banget lucu lucu gitu nah saya kepikiran dia mulu ternyata setelah ke psikiater tetap gak selesai juga akhirnya dia menyerah di episode ke-13 kalau tidak salah dia dorong dia datang ke sebuah cafe-nya ini dia tarik tangan si cewek yang sedang menyamar jadi cowok ini dia kisih disitu dan dia bilang apa? gue bodoh banget laki-laki perempuan monstret datang atau apapun gue cinta sama lu lu kok udah gue cinta sama lu? oh itu yang nonton korena langsung batik kokon takdir gitu akhirnya mereka ciuman karena mereka menemu itu kan bagi antum kan itu sangat ditunggu-tunggu kenapa? karena antum tau dia cewek kan sebenernya iya kan tenang aja kamu tuh gak bukan gak normal kamu tuh normal kamu laki-laki banget sebenernya cewek tenang aja sampai sini temen-temen aku sudah dibikin gila sebetulnya kenapa? karena yang tau dia cewek itu antum nah di TV di film ini si cowok ini kan tau dia cowok maka dia sebenernya sedang melakukan tidak normal betul ya? tapi antum menjadikan itu normal karena antum tau kalo dia itu cewek sudah mengerti caranya mereka bikin ancak-ncak kepala kita eh? kok mereka jadinya dia? kan itu cowok sama cowok oh enggak enggak kan aslinya kan cewek itu tapi cowok hahaha tapi kan dia cewek tau maslinya gak apa ya? tapi kan taunya cokok tau ya? dia bikin ancak-ncak ke rumah kita loh kita mau bikin bilang gak romantis ya romantis karena kan kita tau itu cewek sebenernya jadi misalnya kayak cowoknya kasih perhatian kasih minuman kita romantis banget sih kenapa? kita tau itu cewek tapi harusnya kita geli kenapa? kan cowoknya tau itu cowok bayangkan loh dibikin bias gender lama-lama ketika sudah mulai muncul film-film yang arahnya kesana ke arah LGBT kita jadi biasa aja dan kemarin puncaknya akhirnya korea sepatan menerbitkan mengorbitkan seorang artis kpop yang murni LGBT namanya Holland silahkan cari di youtube kalau tua karena di video itu mereka ada kissing ciuman laki-laki-laki bayangkan loh kan tuh geli ya? coba tuh liat komen ini aja deh di komen itu gak ada satu pun yang geli oh pak kami mendukungmu apa? bayangkan tuh loh itu extra temen-temen itu efek yang sangat panjang itu itu gak mungkin tau-tau begitu sejak awal mereka dibikin dulu biaya gender itu makanya di korea sepatan biaya gender itu serasa sekali barang-barang itu latar-rata unisex laki-laki pake perempuan boleh pake iya kan? latar-rata barang-barang korea sepatan itu warna itu kita di Indonesia ada barang-barang cewek disini ada yang terlihat pake pink disini kan kecuali di cewek tapi di korea sepatan itu udah biasa seragam itu pink itu udah biasa baju pink baju cewek itu baju-baju warna pasca yang dipake cowok itu udah biasa kenapa? karena mereka sudah membiased gender jadi tidak ada barang cowok barang cewek itu udah gak ada udah bukan laki-laki yang misalkan panjang-panjang yang panjang-panjang perempuan itu udah gak ada begitu gitu kalau di Indonesia kan masih ada ya barang cowok, barang cewek itu kan ya jadi barang itu dikitapkan dikelaminnya ada gendernya kalau disini disana mereka tidak ada jadi kalau alap kan gitu kalau alap kan ada barang itu ada gendernya ada mas kukulin ada ada miminen kalau di mereka tidak ada semua sama jadi terjadi baik itu poin pertama yang saya temukan semangat ya serem ya baik yang kedua yang saya temukan adalah mereka mengajarkan free sex jadi terjadi kenapa sahabat ditawar mojek karena saya yakin tidak ada yang sepuluh disini ya ada masalah? tidak ada ya baik jangan ngosin mas jangan ngosin mas jangan ngosin mas yang pertama mereka mengajarkan melalui drama-drama tentang gaya minum bebas pertama sekali ya gencana sarani ya atau it's okay it's love di film ini tentu ceweknya ini ceritanya seorang perawan yang seluruh orang di film itu menganggap bahwa dia gak normal ini cewek jaman sekarang jaman tau masih perawan muset dah akhirnya kemudian si cowok kemerat kepada cowok goalsnya adalah untuk merebut kemerawanan sejauh ini dan itu terjadi di episode kesekian dan diutupi dengan kalimat sesuai dengan judulnya gencana sarani ya it's okay it's love gak apa-apa kok ini cinta kok kamu jangan takut kamu gak usah memandang dengan kamu ini itu cinta kok ini tanda cinta cuma 6,8 jadi cinta sama dengan free sex ini yang dihajarkan disini tiba-tiba di film yang terbaru teman-teman nonton this is my first life itu malah mereka mengajarkan dan menikah itu aneh ada sebuah dialog yang konyol banget di film ini ketika seorang cewek ini dia sudah tinggal 4 tahun dengan cowoknya tinggal di rumah 4 tahun sampai kemudian dia maunya dinikahi dia ngasih kode-kode cowoknya cowoknya gak ngarti ngarti gitu akhirnya kemudian dia nangis dia bilang kamu tuh gak sayang ya sama aku aku sayang sama kamu aku tuh cinta sama kamu aku tuh gak bisa hidup sama kamu tapi nikah dan cinta itu beda sayang kata cowoknya gitu nikah dan cinta itu itu beda nikah itu butuh duit butuh rumah butuh apa macem-macem tapi aku cinta sebenarnya sama kamu cuma aku belum siap kalau menikahin kamu nikah di satu sisi dia bilang cinta sama dengan 3 sex di satu sisi dia bilang cinta tidak sama dengan menikah siapa kan ya itu yang pertama yang mereka ajarkan oleh drama yang kedua mereka mengajarkan kita untuk mudah melihat aurok temen-temen ada gak nonton korea terus mesti mikirin aurok gitu berdrama tapi jangan ngajar aurok setelahnya begini syafi usia Allah syarli syarli iya itu suaranya orang iya makanya kemarin itu terbiasa karena kayaknya melihat aurok sepertinya bisa kita lihat pakaian seperti ini ini biasa seperti mereka tenang sudah selesai senang pintar juga lah jadi bagian yang putih itu adalah paha dan putih bayangkan ada perempuan pakai pak rok segini segini enggak 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 bayangin itu atau bayang bagian yang kuning itu paha sama petis dan itu tiap hari pakai mereka kayak begitu dan kita langsung enggak enggak merasa ada yang salah saya ingat bahkan dulu saya kalau menonton video klip korea itu masih risih lama-lama sekarang udah biasa kayak ada yang salah yang pakai mereka begitu udah nafsu juga enggak kayak biasa kan karena udah levelnya kan meningkat sebenarnya kalau kayak kita dulu lah terutama kalau lihat orang berjiuman di TV aja dulu itu kan udah ser-serak deg-deg-deg-deg iya itu kan ya sekarang nonton-nonton-nonton ciuman itu udah biasa banget harus level aja naik lagi kapal ini nah begitu level orang yang biasa dengan masyarakat itu kita meningkat makanya itu jangan coba-coba nah kita nonton korea selatan itu udah biasa jadi yang dia tahu saya rasa saya terutama dia protes maka ini Ya Sayyidi Ya Rasul Allah selamat menikmati Terima kasih.